Hai Sobat Adi Aksa, sudah punya aplikasi peduli lindungi belum? Saat ini, untuk memasuki area kejahatan Republik Indonesia, kamu harus terlebih dahulu memiliki aplikasi peduli lindungi di handphone kamu. Memang fungsinya untuk apa sih? Nah, pada saat kamu mengunduh aplikasi peduli lindungi, sistem akan meminta persetujuan untuk mengaktifkan data lokasi kamu. Dengan kondisi lokasi aktif, maka secara berkala aplikasi akan melakukan identifikasi lokasi kamu serta memberikan informasi terkait keramaian dan zonasi penyebaran COVID-19. Bermanfaat kan? Hasil tracing ini akan memudahkan untuk mengidentifikasi siapa saja yang perlu mendapat penanganan lebih lanjut agar pengantian penyebaran COVID-19 dapat dilakukan. Sehingga, semakin banyak partisipasi masyarakat yang menggunakan aplikasi ini akan semakin membantu pemerintah dalam melakukan tracing dan tracking. Dan masih banyak lagi fungsinya yang tentunya sangat membantu pemerintah dalam menangani COVID-19. Nah, dengan cara mengunduh peduli lindungi, kamu juga turut andil menjadi pahlawan kita bersama. Tenang, peduli lindungi sangat memperhatikan kerasian pribadi kamu. Data kamu hanya akan diakses bila kamu dalam resiko terkulir COVID-19 dan perlu segera dihubungi oleh petugas kesehatan. Kejaksaan Republik Indonesia akan terus aktif mengawal penerapan protokol kesehatan yang menjadi kunci dari penerimaan penyebaran COVID-19. Mari berpartisipasi melindungi sesama. Yusobat Nadiaksa, unduh penerimaan lindungi sekarang juga! Terima kasih telah menonton!